Minimnya jumlah siswa yang diterima tidak hanya berdampak terhadap sekolah, namun juga sertifikasi guru. Pasalnya, dengan jumlah siswa yang minim, jam mengajar pun akan berkurang dan bisa menjadi hambatan dalam pelaksanaan sertifikasi. Kepala SMA Negeri Satu Marga, Wayan Kantun Arimbawa menjelaskan, sejak 4 tahun terakhir, siswa yang masuk di SMA Satu Marga terus mengalami penurunan. Tahun ini saja, dari 155 yang terdaftar baik melalui online maupun pendaptaran langsung, siswa yang mengikuti MPLS hanya 96 siswa. Kondisi ini, selain mempengaruhi sekolah juga dapat dipastikan mempengaruhi sertifikasi guru. Minimnya jumlah siswa otomatis jam pengajar tidak dapat dipenuhi. Misalnya di sini dia wajib, wajib dibilang, dipaksakan ya harus dapat 6, rata-rata tidak dapat 6. Kalau aturan dapat 6, 6 jam tatap buka. Nah ini juga mestinya sudah menjadi sebuah kajian. Bahkan kita juga, ya teman-teman juga banyak yang mencari jam di luar. Sulit bagi kita, ya di saat kita memerlukan mereka untuk pertemuan tentang sekolah kita, kan sulit juga. Ditambahkan wayan kantu Narimbawa untuk memenuhi jam mengajar, guru dipastikan mengajar di sekolah lain untuk memenuhi tuntutan 24 jam mengajar. Jika demikian, tentunya perhatian di sekolah utama akan terganggu. Hal ini seharusnya menjadi perhatian instansi terkait. Jenny dan Saputra, Bali TV